Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kali ini saya ingin mereview satu alat, ini namanya Spoyer Jet Cleaner atau Spoyer AC gitu ya dan ini rencananya akan saya pakai untuk membersihkan evaporator di mobil saya Karimun Estilo tahun 2007. Oke, memang sengaja saya taruh di dalam botol bekas minyak ini, biar ketahuan dan aman harganya murah meriah kawan-kawan, kenapa saya membeli ini? karena ini paket lengkap harganya sekitar 59 ribuan 59 ribuan sudah dapat lengkap, oke kita akan lihat, dapat apa aja oke, yang pertama kawan-kawan dapat pipa AC-nya ini ini panjangnya kemarin saya ukur 20 cm dari sini ke sini ini 20 cm itu dapat pertama terus yang kedua ini nozzle-nya dapat nozzle yang bengkok dapat nozzle yang bengkok satu, seperti ini sengaja saya memang membeli yang nozzle-nya itu bengkok karena nanti akan dimasukkan ke celah kecil di bawah dashboard gitu dan lubangnya memang lumayan kecil sehingga saya bisa menjangkau evaporator mobil saya sehingga bisa dibersihkan yang kedua dapat keran seperti ini terus juga di bagian belakang ini juga dapat keran juga ini untuk selang yang lumayan besar sehingga setengah dim kalau nggak salah sehingga bisa dipakai untuk nyemprot dari keran air rumah lebih mudah seperti itu karena memang sengaja saya tidak pakai jet cleaner takut terlalu kencang gitu terus juga dapat nozzle yang lurus nah, dapat nozzle yang lurus kalau kawan-kawan pengen ganti ini ke yang lurus juga bisa terus juga dapat ini kawan-kawan ini untuk yang di belakang ini kalau seandainya mau pakai selang yang kecil juga bisa dapat dapat kelam juga kelam kuping seperti ini dapat seal tip tetapi ini saya sudah rangkai, sudah rakit jadi yang di depan saya pakai yang bengkok dan sudah di seal tip terus yang belakang juga menggunakan lubang yang besar karena nanti akan pakai keran sehingga tidak terlalu kencang semprotannya ke evaporator saya seperti itu Rp59.000 kalau seandainya kawan-kawan berminat link pembelian ada di deskripsi video ini oke saya akan tunjukkan bagaimana penggunaannya oke seperti ini kawan-kawan kelam dimasukkan ini dimasukkan nah seperti ini lalu kita kunci dengan kelam kuping ini sampai kencang oke seperti itu ini tidak terpakai sudah ini tidak terpakai juga karena saya pakai yang bengkok untuk membersihkan evaporator dari lubang yang kecil untuk karimunistilo 2007 kawan-kawan bisa cek di youtube cara membersihkannya air sudah hidup kita buka keran kita coba sekarang nah seperti ini jadi dengan alat ini saya bisa menjangkau evaporator yang lubangnya cuma kecil tinggal disesokan segini dan dibersihkan ini juga bisa mode mist artinya seperti ini seperti embun nah sebentar embun nah ini seperti embun seperti embun ini bahkan seperti apa ya gerimis-gerimis kecil ini ya nah enak untuk membersihkan area yang lebih lebar nah jadi gitu kawan-kawan nanti mengenai saya membersihkan evaporator akan dibuat video yang lain biar tidak memakan durasi semoga informasi ini bisa bermanfaat link pembelian ada di deskripsi video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh